Hei re, balik mani ambe, aku ema, rekomendasikan, muda ema kali ini mau nge swatch matte lip cream 9 ribuan hah? 9 ribuan? serius? ada lho viewerku yang dapet segini kliknya di description box ya ema punya 6 shade nih, matte dari sunny ema bakalan swatch secara zoom out dan swatch no ring light ya jadi kalian bisa ngebayangin warna produknya tuh seperti apa dan ini ke 6 swatchnya shade 01 ini pink nude, cocok banget buat base ombre pinknya lebih ke cool undertone sih shade 05 ini merah cerah, bikin gigi keliatan lebih putih gitu shade 06 ini warna merah seperti 05 cuma lebih deep dan cool undertone gitu nah kalau 07 ini lebih ke merah yang kayak bergendi cakep misterius gitu shade 12 ini merah dengan hint oran seger banget nah kalau shade 13 ini lebih ke peachy brown gitu bisa banget buat base ombre nah itu tadi swatchesnya kalau kalian penasaran dengan review detail produknya kalian bisa tonton video ini sampe abis cara packaging untuk isi 4 gram ini tuh kayak lumayan sleek gitu dan modelnya juga elegan kayak gak keliatan ini harga 9 ribuan gitu apalagi ada tribalnya ditutupnya yang cantik banget aplikatornya ini juga nyerep banyak produk loh jadi buat kamu yang pengen pakenya tipis-tipis aja tapi dulu aplikatornya ditutupnya biar gak kebanyakan gitu ambil produknya nah secara ketahanan ini tahan banget nah tes waterproofnya gimana? kita tes yuk warna merah boldnya dari mid lip cream sunny ini kayak bagus-bagus banget aku mengakui sih dan warna nude-nya juga beragam gitu loh ada yang buat warm undertone, ada yang cool undertone jadi menurut aku gak tricky sih kalau mau malicious gitu secara tekstur dia gak terlalu creamy justru ke lightweight gitu tapi ketika udah nge-set itu dia matte banget sampai dibersihinnya menurut aku agak effort nah setelah kering dan nge-set aku ngerasanya sih ini kayak ada powdery-nya dan matte banget kecuali kalau bibir kalian gampang banget kering kalian bisa pake lip balm dulu sebelumnya tapi konsekuensinya jadi lebih transfer ya nah kiss-proof gak nih? menurut aku kalau udah kering dan nge-set banget itu dia minim banget transfernya aku pake minum ya ada transfer dikit kayak powder-powdernya tapi dikit banget hitungannya sih aman ya ini gak transfer buat tes ketahanannya kebetulan aku lagi ada tahu goreng ke diri gitu aku makan sama sambal cobain hilang gak nih pake makan ada transfer dikit ya di tahunya soalnya emang tahunya sih ya gak bener pajar banget omrol masih bagus sih meskipun ada yang hilang-hilang gitu di tengah tapi kayak masih cakep banget gitu apalagi kalau kita makannya cantik gitu ya yang sampe ah bener aku tunjukin hapusnya ya karena emang dia tahan banget jadi ngehapusnya tuh butuh effort ya menurut aku cara paling efisien buat ngehapus mid lip cream dari sannya ini harus bener-bener basah terus pelan-pelan gini karena kalau gak pelan-pelan biasanya pigmentnya tuh malah bleber-bleber gitu loh udah bersih buat aku pribadi yang lebih sering pake balm atau lipstick yang lebih moisturizing gitu ya matte lip cream ini memang cukup matte jadi bisa aku akalin dengan penggunaan lip balm terlebih dahulu sebelum aplikasi lip creamnya kalau performa harga lipstick 9.000-10.000an kamu mau cari apa sih shade-nya aja ini udah gampang banget buat milihnya aku sih rekomendik banget ya langsung check out di link description box ya bye semoga ada video bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati